Intro Ini dia, DTS kita Ya, karena saya tadi membahas tentang Kuat mental atau mental kuat Saya beri kata bantu Kuat, ini kuat mental dimana? Kuat Sekarang kita beri kesempatan yang senior Ronald dan Pepi Terlebih dahulu memilih Tim B silahkan pilih nomor berapa? Satu deh pak Satu mendatar, ada lima kotak Huruf A di kotak yang keempat Rumah Spongebob Pasti Spongebob Basah Pasti basah Apakah basah? Jawaban yang benar Rumah Spongebob Bukan Salah Petri Rumah Spongebob Pasti rumah Sepatu Spongebob Pasti Sepatu Rumah Spongebob Pasti rumah Apakah itu jawabannya? Wah pemikiran luar biasa Berdua kok gak ngelawan sih? Wanita jadi lawan I was right I was right Kiku jawaban rumah itu gak tepat Tidak kasih penjelasan Pasti Kiku ngerti Kiku disini Kalah banget Akal sehat Dan logika dibuang dulu ya Rumah Spongebob Pasti Luna Tau dari mana? Bentar ya Bentar ya Gue salah satu penggemar film Spongebob Beneran Dan gue ada koleksinya Maaf sebentar Tapi sebentar Bu Di episode mana Yang menunjukkan Bahwa Spongebob lagi ngajuin KPR Saya belum pernah lihat episode Spongebob lagi ngajuin kredit Pak 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 maaf sebentar ya Kak Pepi Saya mau nanya dulu Ya Pak emang Spongebob itu ngotong sama Mr. Krap ya Pak? Pak kolom Pak Itu lunas dari mana Pak? Saya belum pernah nonton acaranya Pak Let me tell you someday Alright Someday Someday Sekarang Sekarang Jadi begini Kalau anda tanya di episode mana Spongebob mengajukan KPR Ya Anda mungkin Salah berpikir justru Saya tanya balik Di episode mana Spongebob diusir gara-gara Tidak lunas utang rumahnya Gak ada Gak ada Pak Berarti udah lunas itu Gak ada masalah Tidak bermasalah dengan bank Atau mungkin yang lain Itu kan cerita fiksi Siapa tau Spongebob memang membangun dari awal Betul Siapa tau dia gak memang minjem Itu ceritanya kan emang Nanas jatuh ke dalam Kedalam laut Pak Sama Spongebob jadiin rumah Hei sok tau Eh Nanas dijadiin rumah Wah Apa pasang ase dong Biar gak nanas Panas Sebenernya Pak Kata lunas Harus keluar Ketika ada proses Hutang pihutang Atau jual beli Nah Itu boleh Bapak pun kata lunas Tetapi Jika Asal muasa Sebab Musababnya tidak ada Maka kata lunas Tidak perlu Bapak gunakan Ada orang yang mengatakan Bahwa seseorang Yang menepati janjinya itu Janjinya sudah lunas Sudah Ada perjanjian Apakah dia membeli janjinya sesuatu Eh gue janji sama lu ya besok gue traktir Begitu besoknya ketemu Lunas ya Apakah itu jual beli Apakah itu pihutang Ya artinya sama aja lah Pak Kalau dalam sekarang kan lunas itu kan Kiasan Pak dalam sebuah perjanjian Memenuhi perjanjian Pak Yang namanya lunas Di setiap jebet lunas Pait Itu adalah Sudah terbayar Nah Ini tuh cuma seombok sponge Nah Ini kartun Lagian kartun Kenapa anda masukin hati Mau lunas Mau gak Ini yang menyepelekan Ini cuma Sponge Kartun Ngapain dibahas Iya juga Satu mendatar Rupanya SpongeBob itu pasti Lunas Oke kita kasih semangat Berarti sekarang giliran tim A ya Sekarang giliran kamu Menjawab bisa tidak Ayo SpongeBob 6 6 6 6 mendatar kita lihat Ada 7 kotak Kuruf pertama Ayo silahkan bacakan Sailor Moon Orang yang menabung di bank Pasti Oke tim A silahkan Ini dong sekian banyak Ada satu pun yang pinter sih Satu kayak bagus Oke tim A waktunya abis Silahkan kepada tim A Nunggak Silahkan Nunggak Nunggak Katanya tadi lunas Sekarang nunggak Orang yang nabung di bank Pasti Nunggak Apakah itu jawaban yang benar Oke silahkan tim Sementara mereka cuma punya satu jawaban Kita banyak loh Jawabannya banyak banget Kalau nanya ke penonton itu Ngasih pilihan Dari beberapa jawaban Tolong pilihin Jangan punya jawaban sama sekali Aduh Bagusan mana Ngantri Ngumpul Atau nganter Atau nganter Nganter Kan harus dihanterin kan duitnya kan Ngancuk Ngancuk Mungkin duitnya berakat sendiri kan Silahkan di jawaban Kita kunci ya Jadi yang menang nganter Ngantri Boleh Ngantri Orang yang menabung di bank Pasti ngantri Apakah itu jawaban yang benar Dan jawabannya adalah Nganter Ngantri Ngomong dong Ngomong Tadi gue mau ngomong Setidaknya kita punya alternatif jawaban Ada banyak Cuma satu Terus desperate banget Lama Ngomong 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 Tadi sekadar banyak Tidak ada bantuan Tidak ada bantuan Hanya menguji bagaimana penonton Tanggap Terhadap acara ini Beda Muka ngujian Muka ngarep Orang yang menabung di bank Pasti Yang persiapa Bang Nyamper siapa Bang Eh Kita Masininah Emang dongnya pergi Angga nyamper Gue datang dari rumah Nyamperin ke bang Bang Main yuk Kita main yuk Seperti itu Kayak bayangan bapak Nyamper Justru itu bayangan anda Nah ini kata-kata nyamper itu berarti Menyamperin pak Ngedatengin Nyamper Nyamper disitu Berarti akan menjemput Akan pergi bareng Nyamper disini nyamper apa Kegiatan yang menjemput Atau yang ngedatengin Yang ngedatengin lah Mana ada bang Kamen anda jemput Bang Bapak tau gak ada bang keliling sekarang pak Sudah pada Urusan selesai semua nih Ini bangnya mau saya bawa nih Oh Oh iya kan kata nyamper pak Itu berarti sudah janjian Akan nyamperin Mendatangi Ya bisa aja dia nabuknya udah janjian Saya nanti datang ke bang Jam 8 ya Tolong jam 9 Bang apa yang begitu Anda gak pernah telpun-telpunan sama customer bang Engga Oh sorry berarti Saldo anda berapa Sombong banget pak Kalau yang banyak malah Disuruh nyamperin Kalau yang enggak ini berarti banyak dia saldonya Gak pernah janjian Gak kenapa nyamper pak Sekarang kalau anda nyambungin bang Bangnya disana Eh bangnya disana Eh nabung lo Ya Gak nyambung Bapak tau kan sekarang zamannya semua serba canggih Betul Orang sengaja dipermudah Dengan memanfaatkan teknologi IOT Internet of Things Tau gak pak Tau Jadi ada yang ramai mobile banking Ada namanya Internet banking Dia gak perlu nyamperin Untuk melakukan transaksi apapun Yang akan kita dengan perbankan Saya tanya Kalau anda nabung uang Memang bisa lewat itu Bisa Caranya Tepon Terus Kalau mau transfer Mau bayar Memang bisa Tau ada ATM store tarik Ada Nah itu Tidak perlu dibang Di mall juga ada Betul Nah Ayo Store tonight Mau apa Store tonight Di minimarket juga ada Nih Dia salah sendiri nih Nanti Kalau saya ungkap sedikit aja Dia pasti akan nyesel Ulangi lagi kata-kata anda Ada store tonight ATM Di mana Di mana-mana bisa di minimarket Di mall ada Ada Anda untuk store harus ke Caranya harus ke Nyamperin ATM itu Betul Sebentar ATM belum tentu bank Pertanyaannya ATM belum tentu bank Sebab itu ATM saya sendiri Saya Nah sekarang pertanyaannya Kalau anda nabung di ATM Menyetorin Itu nyetor ke ATM-nya Apa nyetor ke bank aslinya Nyetor ke ATM ATM-nya bank apa? Ya bang yang saya nabung Nah Tetehnya nyabung di Atm Lewat ATM nabung di Bank 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 Nih Mungkin kata-katanya Lebih tepatnya Saya mau kirim ke belu Ya Ini bayaran lo Mau lo ambil tunai Langsung transfer nih Transfer Buat tadi tabung ya Tabung Transfer ya Ini nabung apa bayaran Transfer Transfer pak Pemindahan dana Karena Nabung itu adalah Bayaran Bapak tau kalau ke bank Pada saat bapak nabung ke bank Itu yang diambil ada slip Pemindahan dana Wih ke bank tidur Sleep Aneh Pemindahan dana Jadi dana nih Di store nih Store Di store pak Set Sudah Banyak apa ketemu store Anda itu transfer Pemindah bukuan itu Salah duk Kamu duk Itu salah Kelihatan Kelihatan Makanya gue gak bantuin Duk Makanya gue gak bantuin Pengalaman transaksi banknya Minim nih Kalau gak depan masuk akal Gue bantuin Ya Kurang-kurang Kedidupan Ya salah Itu b**** Namanya Oke berarti Itu dia jawabannya Yang mendatar Nyampe Tadi juga gak tau Alah itu Sekarang Adalah giliran dari Gita doa Dua sama tiga ya Tiga Tiga menurun Tiga menurun Ada lima kotak Huruf O Di kotak kedua Kita Biasa mengambil air Dituang dong Ngambil air dituang Kita kunci Dituang Kan dituangin Apakah kita Biasa mengambil air Dituang Tim A silahkan Tim A punya kesempatan Menjawab Biasa mengambil air Silahkan Kepada tim Kita biasa Mengambil air Di Sudan Coba sudah Waduh Di gel Sudah Kuwait Kuwait Diturun 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 Baik kita Biasa mengambil air Diturun Benar 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 Kenapa kok diturun Tidurun 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 Kita biasa mengambil air Di Dunia Fejirun apor Tidurun 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 icit Kepcaya yuk Ikut saya Ikut saya Ikut saya Kak Biar Di akhirat 45 Dunia itu kegehan Dunia apa Maksud, Dunia gaib Apa dunia nyata Apa dunia binatang Dunia besana Apa dunia dalam berita Aneh yang menganggap bahwa dunia ini luas, itu Anda tidak memahami hakikat sebuah kehidupan. Dunia itu selebar daun, dunia itu panggung sandiwara. Panggung sandiwara itu sebesar apa sih? Ceritanya bisa berubah. Ada perannya apa aja sih Pak? Ada peran wajar, ada yang wajar, ada yang berpura-pura. Capa? Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Kerasa diru. Beda, beda. Itu yang tadi. Salah lo, harusnya itu begitu masuk pepi. Peran yang botak. Bikin kita... Kocak! Kocak! Yang namanya mengambil air itu pasti ada spesifikasinya. Ada di sumur, ada di mana, Kek. Tapi sumur ada di dunia. Mau mengambil air, mau buang air terserah Pak. Sumber mata air kalau jawaban dulu ada di gunung. Mengalir menjadi sungai menuju ke laut. Betul! Sumber mata air juga bisa dibor dari sumur. Bisa! Di galilu, besar untuk ditimbang. Itu di mana? Ada di bor, kemudian di bompang. Ada di mana? Di dunia. Ada juga ambil air dari laut. Bodok amat! Dari sungai. Terserah! Dari danau. Bodok! Dan yang saya sebutkan... Tuh! Hayang Nyaho Aing Ma! Oke itu dia jawabannya. Air bisa kita peroleh di dunia. Ya boleh kita kasih maaf. Empat. Ada 12 kotak huruf K di kotak pertama, huruf A di kotak keempat. Pertanyaannya, ini tergolong serangga ya. Serangga buas yang agresif dan pemarah ini. Dan suka menyengat dengan ekornya yang beracun. Namanya... Kalajengking. Kurang pendek. Waduh. Waduh. Boleh pindah grup nggak? Tapi nggak percaya, Pak. Boleh pindah grup nggak katanya, Pak? Oke, jawabannya jadi yang mana? Silahkan. Kurang pendek. Kalajengking itu udah panjang. Biasa kan kecoa, semut, gajah. Kurang pendek ya, Pak. Oke, kita kunci kurang pendek. Kurang pendek. Apakah jawabannya itu? Kita lihat. Kurang panjang nggak masuk. Kan. Timbe silahkan. Namanya... Silahkan. Kena musuhnya. Kena musuhnya. Iya bisa. Kena musuhnya. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Ini kan... Iya. Tuk. Kena musuhnya berarti. Ngeri. Baik, kita kunci. Apakah jawaban yang benar kena musuhnya? Bukan. Bukan. Jawabannya... Ini saya ulang ya. Serangga buas yang agresif dan pemarah dan suka menyengat dengan ekornya yang beracun namanya... Kurang ramah. Kurang piknik. Marah. Dari semua jawaban ini yang paling tidak masuk akal. Bapak pernah ngelihat sekeluarga Scorpio, Pak? Kalah jengking. Mereka ngelerti kerset. Eh... Ayo Bapak dimakan. Ini masih dibawa dari rumah. Bapak pernah ngelihat Scorpio piknik nggak, Pak? Seumur-umurnya baru melihat keluarga Kalah jengking ternyata begini ya. Itu jawabannya nggak masuk akal. Kurang piknik dari mana? Nah agresif, pemarah. Itu orang yang kurang piknik. Bapak bilang sama orang, Pak. Nah ya istilah untuk orang menyebutnya itu kurang piknik. Itu cara hewan mempertahankan. Istilahnya orang menyebut kurang piknik. Itu kalau pemak. Kiko ya kasih tau gitu. Hah? Sebelit. Itu kan cara dia mempertahankan diri dia. Itu self defense mechanism. Self defense mechanism. Berarti guru biologi dari SD sampai sekarang pasti akan bilang, Semua binatang itu pasti kurang piknik. Apakah itu betul menurut Bapak? Eh, kurang piknik kan baru ditumpukan sekarang bukan dari dulu. Dulu kan belum ada. Adanya kurang jinak gitu ya. Kalau diganggu dia biasa aja nih, Pak. Ini jalan-jalan. Set nih. Mana gimana? Sshhh. Gue lupa. Ini kalau kadang ganggu, dia gini aja nih, Pak. Diem-diem, gak usah diganggu, diemin aja. Gak usah diganggu. Lihat aja diemin, gak usah diganggu. Kalau yang kadang ganggu, gak ada orang baru dia jalan biasa, Pak. Tuh, mau piknik tuh pasti. Maka berarti jawabannya itu adalah serangga yang suka pemarah dan suka agresif pemarah. Ini bisa menyengat dengan ekor. Dan suka menyengat itu berarti adalah hewan serangga kurang piknik. Ya. Itu dia jawabannya. Makanya agresif pemarah. Biar gak suka marah, ayo dong. Banyakin piknik. Ini tinggal tiga soal yang tersisa. Apakah tiga soal ini akan membuat ada keramaian di sini ya? Ada pesta atau enggak? Kita lihat. Kita sekarang giliran tim B. Tujuh menurun. Tujuh menurun dong. Kembali kita lihat, ada 8 kotak di kotak kedua sama huruf K di kotak keempat. Tadi serangga sekarang burung. Burung yang biasa dipelihara. Yang ketika dipancing dia bersuara kohot guapu.. Gua mah berkicau ya. Iya Sokatu. Daripada penguang berkutut menurut gua. Bergicau, lumayan bener, tapi okelah gitu ya. Diputusin sendiri. terkunci kalau enggak dikunci kabur burungnya maaf pak burung yang biasa dipelihara dan kalau dipancing bunyinya dipelihara boleh ujungnya ujungnya namanya terkunci karena dipelihara terkunci kalau enggak ya kabur jauh padut 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 apakah jawabannya terkunci setelah yang satu ngapain mana aku orangnya eh aku nih orangnya berbagi loh aku boleh tengah rasa yang tinggi sekali nggak mungkin aku temen aku makan temen nggak makan nggak mungkin oke kita lihat masih banyak terjadi perdebatan sengit di antara kedua tim karena kita masih bermain di permainan yang sangat mengundang emosi ya saya kita masih bermain di tk 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 apakah jawabannya terkunci terkunci burungnya apa namanya yang dipanggil badut badut ya udah Pak terkutuk jawaban paling putus asa gua dengarin kasihan masa burung berkicau aja terkutuk tapi ternyata jawabannya adalah nih burung yang biasa dipelihara yang ketika dipancing dia bersuara namanya berkenan ini namanya berkenan ini maaf ya yang tukang punya burung pak sebelum burungnya ini mohon maaf burung ya semoga tidak kita berganggu waktu istirahatnya kalau burung berkenan mohon berkicau sekali aja ini 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 kita ikut lomba di tiang masing-masing di atas juga burung kiku kali berkenankan untuk berkicau sekarang juga gak mungkin dong aku apa aku minta kayak burung berkenan burung maaf ya kalau tidak berganggu loh ini maaf burung loh ya kita mohon semoga berkenan berkicau ya wapak burung jalan tau waktu dan tempat kami persilahkan juri 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 kok ada suara wadah nggak berkenan wadah berhati-hati 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 kan ditutupin kain ditutupin sarung jual jual itu gak boleh dilihat pak mau kemana nih oh lewat ini bawa-bawa kemana burungnya mau lomba baik-baikin pak bagus nih pak burungnya pak kok diem aja sih ha kok diem sssst lagi kurang berkenan wapak ngapain dibeli enggak tau gak suaranya kalau begitu kita akan lanjutkan aduh pak dari tadi gak ada perayaan saya dari tadi belum ngambil air di dunia loh pasti lanjutkan sekarang tim B tim A jualah ya dua berarti ada lima kotak huruf A di kotak kedua pertanyaannya dampang sekali terutama Giko pasti tahu nih wanita merawat kecantikan atau potong rambut biasanya di nah ini dua mendatang di salon nih sampai lupa tadi nomor berapa pak haus pak boleh minta minum gak ambilin dong ambilin drop ambilin drop saya pergi dulu ke dunia ya kamu haus ya sebentar saya akan mewujudkan keinginan kamu untuk minum pada malam hari ini ketanyaannya wooo biar dijawab dengan benar kita dengarkan keanggulan manusia ini wanita merawat kecantikan atau potong rambut biasanya di di tanya tanya apakah tanya jawaban yang benar tadi gua kan tepasku itu tadi guys ya haus ya apa tadi haus minum aja sekarang nih udah saya ambilin ayo disini hai yang namanya punya tetangga harus alisapa dan ditanya kok mukanya asem banget kurang piknik kali ya Pak ini kayaknya kalau jenisnya kurang piknik tadi Pak ya coba ditanya kamu kalau jeking ya Bukan aduh lu nggak tahu sih kok nanya lu kalian lu kalah mulu ya Oh iya kamu kalah jengkang kalahnya berkenan ya Oh ya ampun kata-kata yang mulia sekali keluar dari perempuan putri Indonesia apakah hadirin aslana pepi dan saudara Ronald berkenan akan kekalahannya ya tanya sendiri itu main kuat tuh apabila ada berkenan saya akan lanjutkan permainan ini saudara dua orang peserta tiga-teki silang dibogor-gor ini kalau air dari dunia enak ini bener aku orangnya eh aku di orangnya berbagi loh aku punya tiga rasa yang tinggi sekali nggak mungkin aku temen aku makan temen nggak makan nggak mungkin iya kan bener temen makan aku makan ini temen makan ini temen makan ini temen makan aku makan kok ditanya Pak ini kalau begini Pak setiap orang tanya apalagi perempuan ya biasanya lebih apa ya lebih 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 kritis Pak datang ke salon kan bukan mau belanja Pak pasti dia mau mau apa mau perawatan sekarang sampai saluran ditanya lagi gimana marah-marah Pak tapi kan ditanyain mau di ini kalau nggak ditanya ini dateng nih Anda mau ngapain nih mau ke salon udah masuk duduk-duduk Pak gini yang ada rambutnya nih saya saya udah 2 tahun saya kalau ke salon ya kapser ya saya ke salon nih duduk biasa biasa apa udah gitu aja udah karena saya udah sering kesana saya udah nggak perlu ditanya biasa tau dirapih loh kata manajernya yang biasa nggak ada Pak spesial ada spesial ada yang spesial ada yang spesial ada berapa ceplokin keluar punya petang saya dateng ke salon udah nggak pernah ngobrol lagi wah ada wanita apa pria laki-laki pertanyaannya tadi wanita kalau perempuan yang berada di salon yang sama eh beda tetap beda nih wanita nih wanita nih nih wanita tasnya mana dong pas tas tas wanita gini dong wanita cocok ya dia lah ngapain kamu 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 ke salon kan aku jadi itu walaupun langganan nih duduk enggak kasternya nih biasanya agak mau dipotong beda atau setengah badan mau foto sama badan pastikan ditanya oke ya ampun kiku apa kabar kemana aja haa minim tanya kabar kan tuh iya betul kiku udah lama gak pernah kesini iya makasih loh jeng mau peteng-peteng mau potong pedek-potong panjang iya pendek aja dipanjangin dikit mau dipanjangin dipanjangin dikit 10123 ya Oke berarti tidak perlu panjang-panjang lagi tinggal masih ada kesempatan satu pertanyaan lagi ini 8 mendatar ada empat kotak huruf A di kotak kedua tangan di atas bel rebutan nilainya 150 waduh pertanyaannya ada empat kotak huruf per kedua A pertanyaannya adalah selain pancingan dan umpan saat memancing kita juga butuh tiga dua saat oke 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 tim A jawabannya mata tim B butuh saya iya kan yang mancing kita kan iya ya terus siapin terus kitanya nggak pergi kagam mancing-mancing ya bener nih ya bener nih karena kan seronko butuh bawa hahaha butuh bawa gimana kalau dibawa udah mancing dilepaskin lagi Oh nggak ada kerjaan ya betul-betul banget tim A menjawab mata tim B menjawab dan jawabannya adalah setelah yang satu ini Berhampau iklau Rokkan juga manusia Punya rasa, punya hati Jangan sama kedengar Bisa berhampir Saus, saus, saus Saus, saus, saus Saus, saus, saus Masih di WIB dan kita masih bermain TTS Dekat Tekis Suri Kita kunci jawaban masing-masing Tim A atau tim B jawaban yang benar atau mungkin yang lain Selain pancingan dan umpan Saat memancing kita juga butuh Bawa Terima kasih Weh, 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 weh Wah, wah, tadi gimana minumnya biar amat? Aduh, Pep Eh, belum diaduk Pake adukannya dulu dong Pake aduk Aduh dulu dong Pake adukannya Pep, kita udah dihina, dilecehkan, ternyata kita yang menang Kau makan takdirmu Gila Handoko Aduh Aduh Ayo harap du, harap du Pepi Si bodu kotanya suka mancing lho Mancing apa? Mancing kekalahan Kekalahan mau mancing-mancing Lu dengerin gak tadi soalnya Mancing ikan Mancing ikan Oke, mancing ikan Bawanya maksudnya bawa apa? Ya itu dibawa semua yang disiapan Kalau tidak dibawa lu mau pakai apa? Mau nyelom gitu pala lu bisa gitu-gitu lebih-gitir Dengarkan katanya baik-baik Oke Selain kail Pancingan Ya Kail gak disebut tadi Selain pancingan dan umpan Selain pancingan dan umpan Satu mancing kita juga butuh Selain pancingan dan umpan Kita juga butuh bawa Terus kail gak lu pake Semuanya dibawa Semuanya dibawa Maksudnya udah disiapkan dibawa Pergi memancing Gak bisa kata kail gak disebut Kecuali lu sebut kata Selain pancingan Kata pancingan Itu sudah satu set Terus buat apa kalau satu set umpan disebut juga Itu terpisah Umpan kadang-kadang di tempat pancing kita nyari Nyari ini nyari cacing nyari apa Kebetulan di rumah sudah ada Umpan sama pancingan itu beda Gak perlu lu dateng ke tempat pancingan Duduk umpan Tidak selamanya tempat pancingan Tidak selamanya Gua suka mancing Di sungai Di sungai Di laut Manggil siapa? Manggil setan Eh ambilin gitu Gak usah lu mancing Lu yang mancing gunung aja Lu hiking Ke puncak-puncak Ke mana? Rinjani, Sriwijaya Di mana semua Lu dari gunung Ada yang batuin bawain tas Kan kita omongnya pancing Ya apalagi cuman mancing Yang manjat gunung aja dibawain tas lu Apalagi cuman mancing? Itu udah yang tempat-tempat mendaki Yang emang ada wisatanya Kalo misalnya mendaki ke daerah-daerah tertentu Yang terpencil Gak ada mau nyari siapa Ini daun pisang enak nih kita berantem dia Dia diam aja Yang ini Apa yang Apa yang Apa yang